Halo bertemu lagi dengan channel bisnis 2000 Channel yang penuh dengan inspirasi yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari Semoga selalu memberikan inspirasi buat kita semua Jangan lupa subscribe dengan menekan tombol merah di bagian bawah video Dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru Sahabat kali ini kita akan membahas sebuah video mengenai cara trik penjual Mengirim ikan hias hidup melalui jasa ekspedisi Kita akan review sedikit mengenai cara ini Pertama, cara ini sangat berbahaya Jika pecah, bisa membahayakan kiriman lain Bayangkan jika mengenai dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, atau surat berharga lainnya Kemudian, merusak kiriman lain seperti elektronik dan lain-lain Kedua, ada unsur penipuan mengelabui petugas Untuk menghilangkan bunyi riak air saat digoncang Biasanya, penjual memberi kacang hijau, batu, atau jagung di dalam kiriman Dengan tujuan, yang terdengar adalah bunyi-bunyi benda kecil Dan mengelabui bunyi air saat digoncang Kemudian, yang ketiga, resiko dirijek atau gagal X-ray Sebenarnya, saat melalui pemeriksaan manual, bisa saja kiriman itu lewat Apalagi jika petugas jasa pengiriman ekspedisi tidak membongkar kiriman tersebut Namun, saat diperiksa dengan X-ray Maka, isi dari kiriman akan diketahui Dan biasanya, jika tidak standar Metode packingnya, maka akan ditolak oleh pihak pengaturan pengiriman di bandara Lalu, bagaimana cara mengirim yang benar? Terus ikuti channel ini dengan mengklik tombol subscribe pada video lain Kami akan jelaskan bagaimana cara mengirim ikan hidup yang benar melalui jasa ekspedisi Terima kasih, salam sukses untuk kita semua